Halo assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ilham Haris Selamat datang di channel penonton series, gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan merangkuman Hua Sisingci Jiwa Sun Wukong Atau The Great Epsile Part 45 ya guys Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja Das cuy Di episode sebelumnya, perang pun pecah Antara aliansi para monster seluruh dunia melawan pasukan iblis era kebangkitan Dan diam-diam, Wukong pun melesat melewati penjagaan untuk menolong Bailang Wukong pun kini sudah bersiap memukulkan tongkatnya Untuk segera memukul Mr. Pede di hadapannya Ia pun berteriak Monyet gunung waku, jiwang hitian Raja monyet kosong disini Jangan halangi jalanku Jika tidak, aku akan memukulmu sampai mati Mr. Pede pun tampak tenang dan menatap Tajam ke arah Wukong sambil berkata Hei, Raja Kera ya Perwakilan dari dunia lama yang buruk Aku sangat jelas mengetahui tentangmu Dan mak doang Ah, pekulan Wukong pun kini ditangkis oleh pedang dari Mr. Pede Mr. Pede pun lanjut berkata Sebagai monster selama ratusan tahun Kau telah bertindak sesuka hatimu di dunia fana ini Bahkan para dewa terus saja menolongmu Memang peraturan surgawi tak punya hukum yang jelas Tidak, tidak, tidak Di era baru, kamu harus tunduk dan memperbaiki semuanya Dan maaf Mr. Pede pun dengan mudahnya mementahkan pukulan tongkat Wukong Wukong pun jadi terkejut Ah, kekuatan tongkat emasku tiba-tiba hilang Luar biasa Ucapnya Mr. Pede pun lanjut berkata Kau memang tidak lebih dari binatang buas Dan maaf Seketika Mr. Pede mengeluarkan tusukan yang sangat cepat dan banyak Tusukan itu sangat rapat Sehingga Wukong pun tak sanggup untuk menghindarinya Sehingga kini tubuh Wukong pun tertusuk-tusuk oleh pedang Mr. Pede Tapi tiba-tiba saja Mr. Pede pun sangat kaget Karena ternyata Wukong yang ditusuknya kini berubah menjadi boneka Karena ternyata barusan itu adalah jurus ilusi dari Wukong Dan kini Wukong pun sudah bersaltoria meninggalkan Mr. Pede dan melompat menuju Bailang Hihihi, aku pergi dulu Ucap Wukong Dan terlihat kini Raja Pusan pun sudah bersiap akan mencekoki Bailang Tapi ia pun dibuat terkejut dengan kedatangan Wukong Hei, makan kotoran Raja Kera ini Teriak Wukong Dan dawar Seketika Wukong pun menendang wajah Raja Pusan dengan keras Jangan sentuh dia Pergilah dari sini Teriak Wukong lagi Hal itu membuat Raja Pusan pun terjatuh ke lantai Ia pun berteriak Hei Raja Kera, jangan hentikan dia Biarkan kemakmuran datang Wukong pun tak mempedulikan kata-kata dari Pusan Dan ia langsung melompat ke tempat tidur Bailang Bailang, aku datang Ucap Wukong Bailang pun lalu memegang tangan Wukong sambil berkata Kakak pertama Tidak, bunuh aku Tampak wajah Bailang pun melotot dan terus menyuruh Wukong untuk segera membunuhnya Wukong pun menyahut Jangan konyol Dan tiba-tiba saja Kini dari belakang Wukong pun sudah ada sang penjaga besi Dan Madawak Ia pun langsung menyikut Wukong dengan keras Membuat Wukong pun terpental dan terlempar hingga terjerembab ke atas rumah Penjaga besi pun lalu mendekat ke Mister Pede sambil berkata Bisa-bisanya monyet itu memasuki altar Hakim, apakah anda meremehkan musuh? Bagaimana jika dia melukai dan membunuh tubuh raja? Kerja keras kita akan gagal Mister Pede pun lalu menjawab Monster itu licik dan memang sulit dilawan Untungnya ada penjaga besi yang dapat segera mengatasi kesalahanku Penjaga besi pun lalu berkata Jika bahaya yang mengancam Raja Akung datang lagi Aku tak akan pernah membiarkannya Bahkan jika aku harus mempertaruhkan nyawaku Aku akan menjamin ritual ini akan selesai tanpa hambatan Penjaga besi yang sudah sangat serius ini pun membuka bajunya Dan ia pun berkata lagi Saatnya kita tunjukkan kekuatan kita Sepertinya apakah kita harus benar-benar serius? Mister Pede pun mengangguk dan berkata Itu benar Ayo segera lakukan bersama Ayo pergi Bayi Raja akan mengeluarkan teriakannya Nyonya tolong lindungi dengan pesona terbuka Jangan biarkan siapapun masuk Nyonya pun menjawab Ya aku tahu Sayang kita benar-benar butuh tempat aman untuk menyelesaikannya Ini tidak dapat diganggu gugat lagi Tolong segera keluarkan dinding segel angkasa Oke bagus Bayi pirang itu pun langsung berteriak dengan sangat kencang mengeluarkan seterum berwarna merah Lalu muncullah pesona segel bulat berwarna hitam yang melindungi mereka Wukong yang melihat hal itu pun jadi kesal Sial Ucapnya Tiba-tiba saja ia pun dikagetkan oleh sesuatu Dan terang Mister Pede pun tanpa permisi menyerang Wukong Dan Wukong pun dengan cepat menahannya Sambil meringis Mister Pede pun berkata Hei hei kamu telah melewatkan satu-satunya kesempatanmu Sinyonya pun lalu berkata kepada Pusan Dharma Pusan Pusona ini dapat dipertahankan untuk jangka waktu tertentu Untuk sekarang Tidak ada siapa-siapa lagi yang bisa mengganggumu Raja Pusan pun berterima kasih kepada Sinyonya Ia pun lalu berkata Bailang Gobaran api ini sudah terlihat jelas Seketika Raja Pusan pun langsung mencengkeram mulut Bailang sambil berkata Tidak ada lagi yang akan menolongmu Kamu Mengapa kamu sangat bersih keras Aku sudah mendapatkan tubuhmu Pergi Semua orang ingin kamu pergi Seluruh dunia menginginkanmu pergi Pergi Dan tiba-tiba saja kini mata Bailang pun mulai memutih Bailang pun lalu teringat kenangannya saat dia belajar membaca dan menulis kepada Biksu Tong Terlihat saat itu ia datang kepada Biksu Tong sambil membawa buku dan berkata Guru Aku tidak tahu sepatah kata pun Guru pun menjawab Oh iya apa Oh Kali bertemu denganku kau sudah bisa belajar banyak Bagaimana kalau mulai sekarang kamu datang ke kelasku setiap hari Lalu Bailang pun teringat semua kenangan-kenangannya Saat itu kehidupan sudah damai Dia mulai belajar membaca dan menulis Bailang setiap hari mengikuti kelas Biksu Tong Di saat sebelumnya Bailang tiap hari bertugas mencari ikan untuk hotel Biksu Tong di jalur monster Lalu ia juga teringat Lalu ia juga teringat kenangan sebelumnya saat ia bersama dengan saudara-saudara seniornya mengembalikan kitab suci Lalu ingatan sebelumnya ia bertemu dan bertarung dengan Yehu Lalu saat ia berada di istana naga Tianyu Ia saat itu mempunyai hubungan baik dengan sang raja naga Termasuk dengan kakak Shouyu Karena sebelumnya Bailang sudah menjalin hubungan yang baik dengan Shouyu Ia juga teringat sebelumnya Dia sering menghabiskan waktu bersama Shouyu Dan bermain bersama sejak mereka bertemu Hingga kemudian ia teringat dahulu Saat ia masih berwujud serigala putih Saat sebelum ia bertemu dengan Shouyu Dan ingatan-ingatan Bailang pun kini mulai terkikis dan memudar Semakin gelap dan semakin gelap Bailang pun kini tidak tahu sekarang ia berada di mana Beralih kepada Biksu Tong Dengan sekuat tenaga Biksu Tong kini sedang menghajar dan memukul para zombie pasukan Dajjal Yang menyerangnya Sambil menatap ke arah altar Biksu Tong merasa kalau saat ini Bailang sedang dalam bahaya besar Karena di dalam persona segel angkasa itu Bailang saat ini sedang dieksekusi oleh Raja Busan Dan sebentar lagi Kesadaran Bailang pun akan sepenuhnya menghilang dari tubuhnya Dan tubuhnya akan dimiliki oleh Raja Agung Biksu Tong pun berusaha keras untuk segera menuju altar Tapi tiba-tiba saja Biksu Tong kini dikagetkan sesuatu Karena penjaga besi tiba-tiba saja datang di hadapannya Ia disitu berkata Biksu Tan Sanjang Tolong jangan maju Itu akan mempermalukanku Biksu Tong pun lalu menatap ke arah penjaga besi dan berkata Satu dari tiga pilar Raja Sang Penjaga Besi Apa kau mau melawanku? Penjaga besi pun berkata Tidak, yang Anda lakukan ini adalah kesalahan besar Biksu Aku sangat menghormati Anda Sebisa mungkin aku akan menghindari bertarung dengan Anda Anda mempunyai sebuah kepercayaan yang sangat kuat Anda telah melakukan pengorbanan ke surga barat Untuk mendapatkan api abadi Dan yang kami lakukan saat ini adalah sama Biksu Tong pun menjawab Tidak, aku melihatnya dengan jelas itu tidak sama Yang kalian lakukan bukanlah perjuangan Tolong biarkan aku pergi Aku sedang terburu-buru Penjaga besi pun lalu berkata lagi Mengapa Anda tidak beri kami kesempatan? Biksu lalu menyahut Kesempatan untuk apa? Penjaga besi pun mulai menjelaskan Biksu, Anda telah bekerja keras untuk api abadi Tujuannya adalah untuk mengubah dunia bukan? Anda pasti berpikir dalam hati Dunia tidak boleh seperti ini Mengapa beberapa orang menderita? Mengapa penuh ketidakadilan? Yang kami lakukan adalah sama Anda nanti pasti akan melihat keberhasilan kita Penjelasan itu membuat Biksu pun geram dan berkata Sebelum kamu melakukan pencapaian itu Kalian melakukan pembunuhan dulu kepada sekelompok orang Di mana bagusnya? Penjaga besi pun balas berkata Untuk sebuah kemajuan Anda harus melakukan sebuah pengorbanan Kami tidak merugikan mereka yang mau berubah Kebangkitan 22 Biksu Tong yang geram pun kini bersiap dengan tinjunya sambil berteriak Aku tidak bersamamu Tidak ada yang perlu dikatakan lagi Nyahlah Mak jeler Seketika Biksu pun meninju perut penjaga besi dengan keras Tampak penjaga besi pun disitu tertunduk dan berkata Bukulan tinju Grandmaster memang sangat kuat Dan di dalamnya ada keyakinan yang merusak Jika orang biasa yang terkena bukulan ini Hanya dengan satu bukulan saja pasti akan jatuh Biksu Tong pun sedikit terkejut dan melihat ke arah penjaga besi Dan dawar Tiba-tiba saja penjaga besi langsung memukulkan telapak tangannya Dengan keras tepat ke dada Biksu Tong Hal itu membuat Biksu Tong muntah darah dan terseret ke belakang Tapi walaupun begitu Biksu Tong pun berusaha dengan sekuat tenaga untuk bisa bangkit lagi Sambil mengusap darah di mulutnya ia berkata Orang ini Penjaga besi pun disitu berkata Sang Biksu teripitaka yang terhormat Aku tidak akan menyerangmu Tapi kamu jangan berusaha melewatiku Jika dibandingkan Aku yakin gelar Raja Agung tidak akan kalah Dengan tekat Anda saat mengemban tugas perjalanan ke barat Bahkan sayangnya Raja Agung pasti lebih kuat dari Anda Mendengar hal itu Biksu Tong pun langsung melompat Dan akan menyerang penjaga besi Ia pun berteriak Pikiranmu dan aku tidak ada hubungannya Kamu hanya perlu minggir dari hadapanku Dan mak doak Dengan keras Biksu memukul pipi penjaga besi Akan tetapi penjaga besi pun tampaknya tak bergeming Dan tak bergeser dari tempatnya Anda keras kepala juga Ucap penjaga besi Dan mak ceder Penjaga besi pun langsung balas memukul Biksu Tong dengan keras Membuat Biksu terlempar dan terjatuh ke tanah dengan keras Biksu Tong pun kini menjadi batuk-batuk Yang masih berusaha bangun dan menahan lukanya Penjaga besi pun mendekat dan berkata Guru apakah kamu lelah? Aku bisa membantu Anda Dan sambil mengepalkan tangan kanannya Penjaga besi pun berkata Apakah Anda menginginkan ini? Dan Tak disangka tiba-tiba saja penjaga besi memukul wajahnya sendiri Jelas saja Lito mengejutkan Biksu Tong Dan Ia pun bertubi-tubi memukul wajahnya lagi Membuat wajahnya pun kini berdarah Ia lalu berkata lagi Apakah Anda sudah puas? Guru besar Aku masih bisa lagi Ya Dan itu benar-benar tidak apa-apa buatku Dengan wajah yang bengep Penjaga besi pun berkata lagi Rasa sakit membawamu lebih dekat dengan kebenaran Bahkan aku sendiri memotong kulitku sepotong demi sepotong Lalu ku jahit Dan itu aku lakukan berulang kali Untuk mengejar jalan latihan spiritual yang unggul Rasa sakitku telah terlatih hingga membuatku mati rasa Biksu Tong pun berkata Sekte kebangkitan ini Benar-benar memiliki orang yang gila Dan kini terlihat pasukan raksasa besi cor pun berteriak Dan berlari menuju ke pesona bola segel angkasa Semuanya Ayo hancurkan segel ini Raja Tio pun lalu berteriak Ayo semuanya Bekerja keraslah memecahkan segel ini Temanku telah terjebak di dalam Dan kini pasukan manusia kelelawar pun juga mendekat Untuk ikut menghancurkan segel itu Disusul dengan monster-monster yang lain Sementara di sisi lain Pukulan pedang dan tongkat pun masih beradu dengan sengit Dan itu adalah Mr. PD Yang masih berduel dengan Sun Wukong Hei Sun Wukong Ah teman-teman monster-monster sepertinya tidak banyak membantu Karena mereka semua hanya menang dari segi jumlahnya saja Ucap Mr. PD Wukong pun menyahut Jangan senang dulu brengsek Dan sambil tersenyum Mr. PD pun berkata lagi Pertempuran ini segera menjadi tidak masuk akal Apakah kau tak merasakannya Adikmu kini sudah pergi Dan Raja Agung telah tiba Inilah dia Yang kemaksud dengan tidak masuk akal Hei hei Wukong pun kini jadi sangat geram Dan matanya pun kini berapi-api Dan cerita pun bersambung Oke teman-teman Terima kasih sudah nyima alur cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh